Nanti bisa menyangkut politik, ada yang menyampaikan pakar digital kita membisiki, Pak ini hati-hati, kalau kita tidak proteksi data-data digital kita bisa-bisa nanti 2029 yang menentukan Presiden itu mereka. Betapa sangat berbahayanya yang namanya perilaku konsumen, perilaku masyarakat itu bisa di-detect dengan sangat akurat. Sekali lagi, data, informasi, akses pasar itu adalah emas belianya dunia digital. Karena sekarang ini era-nya AI, era-nya big data analitik, era-nya machine learning yang bisa memprediksi perilaku manusia, dan bahkan tadi kalau sudah masuk ke politik bisa mengarahkannya hanya sekali lagi bermodalkan data dan informasi.